Israel masih terus bersiaga menghadapi potensi pembalasan atas tewasnya tokoh Hamas dan Hizbullah akhir Juli 2024. Kesiapsiagaan ini tak hanya dilakukan di darat, namun juga di laut. Pada Rabu, 14 Agustus 2024, sebuah kapal selam terlihat di lepas pantai Haifa, Israel Utara. Selain itu ada juga korvet Sa'ar yang melintasi perairan tersebut. Kantor berita AFP belum merinci soal aktivitas dari kapal-kapal Israel di Haifa. Namun, kemunculan kapal itu terjadi di tengah ancaman pembalasan dari Iran dan Hizbullah. Iran sebelumnya menuduh Israel sebagai dalang pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak menggunakan proyektil jarak pendek dari luar Wisma. Sementara itu, Israel telah mengakui pembunuhan terhadap Fuad Shukri yang merupakan komandan senior Hizbullah. Kematian dua orang penting tersebut membuat konflik di Timur Tengah semakin memanas. Iran bahkan telah bersumpah akan membalas Israel di waktu yang tepat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.